Panitia penyelenggara tentunya juga akan dilanjutkan sampai dengan besok. Sekali lagi inginkan bahwa tim ini sudah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyelidikan. Masih mengumpulkan beberapa alat bukti, tingkat transaksi sudah dimintai, kemudian tentunya ada keterangan ahli, kemudian ada pemeriksaan alat bukti lainnya seperti petunjuk, surat, dan baru nanti pada saatnya kita akan menetapkan tersangka dan langsung memeriksa statusnya sebagai tersangka. Kemudian untuk lapor, hari ini masih mendalami 6 titik CCTV, khususnya di pintu 3, 9, 10, 11, pintu 12, dan pintu 13. Kenapa di 6 titik CCTV ini yang didalami oleh lapor? Karena dari hasil analisa sementara, disinilah titik jatuhnya korban yang cukup banyak. Oleh karena ini perlu keteliatian dan kehati-hatian juga dari lapor. Agar nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi penyidik, sebelum penyidik nanti tentunya menetapkan tersangka terhadap seseorang. Terima kasih telah menonton!